Pemirsa rencana relokasi warga Ujung Murung ke Kelurahan Agung turut mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tabalong. Lokasi pemukiman baru pun dinilai cukup strategis, mengingat mayoritas warga Ujung Murung menggantungkan hidupnya di Pasar Tanjung. Komisi 3 DPRD Tabalong meninjau rencana relokasi warga Ujung Murung ke pemukiman baru DRT 2 Kelurahan Agung ke Jamatan Tanjung pada Rabu 11 Januari 2023. Tinjauan dilakukan bersama dinas perumahan dan kawasan permukiman Tabalong, pihak Kejamatan Tanjung, dan Kelurahan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong, Nor Farida, menilai berdasarkan hasil tinjauan rencana relokasi ini cukup strategis karena tidak terlalu jauh dari Pasar Tanjung. Pasalnya mayoritas warga Ujung Murung yang akan direlokasi menggantungkan hidupnya di Pasar Tanjung. Nor Farida pun mendukung rencana relokasi warga Ujung Murung ke lahan di Kelurahan Agung ini karena dinilai lebih aman dibanding pemukiman di bantaran Sungai Tabalong. Kami dari DPRD sangat mendukung untuk relokasi ini karena selain mereka menjadi rasa lebih nyaman untuk tinggal di sini nantinya dan makin ini juga bisa dijual ke kementerian untuk bisa mendapatkan rumah-rumah baru bagi warga masyarakat Kabupaten Tabalong. Nor Farida berpesan kepada warga Ujung Murung yang pemukimannya rawan longsor agar bersedia direlokasi ke pemukiman baru yang disiapkan pemerintah Kabupaten Tabalong yang menegaskan relokasi ini dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat sendiri. Alpi Syahrin, TV Tabalong, laporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.